Warga kampung Poncol RT5 RW4, Kelurahan Cilimekar, Cibinong berhasil menciptakan mesin simulator pembakaran sampah ramah lingkungan. Mesin ini dapat mengurangi asap pembakaran dan racun asap hingga 85%. Mesin sederhana yang dibuat oleh Ujang itu sudah ia buat sejak 2019. Selama 6 bulan, Ujang berusaha menyempurnakan mesin tersebut, hingga akhirnya hasil jiripayahnya terbayar dengan mesin yang ia sebut Insernerator. Cara kerja mesin itu dengan membakar sampah rumah tangga yang ia kumpulkan, setelahnya dimasukkan ke dalam tong dengan muatan lebih dari 60 kg, lalu dibakar. Berbeda dengan mesin buatannya, meskipun masih skala kecil, namun dapat mengurangi volume asap dengan double system yang dapat mengubah asap menjadi asap cair. Dimana asap yang dikeluarkan hanya sebesar 15% saja, sehingga warga sekitar pun tidak akan merasa terganggu dengan asap hasil pembakaran. Gifarifana, Sipra Pultang TV, melaporkan. Untuk terbaik alat yang Bapak buat ini, apa sih Pak? Ini adalah fungsi menerapkan sampah, fungsinya untuk mengatasi bagaimana sampah ini sudah diselamatkan oleh masyarakat, terutama sampah plastik. Karena sampah plastik ini adalah sampah yang tidak bisa diluai dan tidak bisa menarik. Nah, saya akan mencoba seperti ini, pada buktinya bagaimana kita sampai di musnah, menjadi abuk total, dan terjadi buat polisi. Pak, maaf Pak, lihatnya ke sini ya video, jangan kelihatan di sini. Saya ulangi lagi ya, sebentar ya Pak. Oke, dua, tiga. Pak bisa jelasin untuk mesin komorail sampah ini Pak. Untuk pengelola sampah ini, fungsi daripada mesin yang saya buat ini, pada intinya untuk bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan sampah yang selama ini menjadi permasalahan dari pembakaran sampai ke fitur pembakaran daerah. Sampah ini yang kita fokuskan adalah sampah non-organik, sampah yang tidak bermanfaat. Atau non-organik, jadi sampah-sampah plastik, yang letaknya sampah ini mendominasi di rumah tangga, sehingga per dapur itu bisa mencapai 80%. Nah, sehingga permasalahan ini yang saya lihat di setiap-setiap TV, itu hanya jadi pemandangan rendah sebuah kumpupan sampah yang menggunung hubungan metal. Nah, saya coba berpikir dengan telah seadanya, dengan kemampuan saya seadanya, saya mencoba apakah sampah plastik itu betul-betul tidak bisa diatasin. Apakah betul sampah itu tidak bisa dimusnahkan. Dan selama ini banyak yang mencoba mengolah, yaitu hanya organiknya saja, buat macam-macam. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah, karena karena itu masalah paling terbesar ada masalah sampah itu sampah plastik. Dan untuk hasil dari alat bapak sendiri apa? Dan hasil daripada alat ini, saya lebih terfokus untuk memusnahkan sampah menjadi abu dan tidak membuat polusi. Itu yang pertama ya, kunci. Itu karena sasaran, sasaran kita. Dan ada pun hasil yang dihasilkan daripada ini, satu abu, kedua asap cair. Sebuah asap yang diubah menjadi residu. Contohnya seperti ini ya. Ini residu. Dan residu ini bisa berfungsi dua macam. Bagaimana keadaan sampah yang kita bakar. Kalau sampah yang kita bakar itu, 80% adalah sampah organik, maka residu ini akan menjadi pupuk. Tapi kalau sampah ini yang kita bakar ini, 80% adalah sampah non-organik, adalah plastik. Maka ini tidak jadi pupuk, tapi untuk menjadi pembunuh hama atau pembunuh. Pak, ini bikinnya dari kapan sih, Pak Pak? Saya bikin ini dari 2019. Kita mencoba dari 2019, kita terolevati terus, sampai sekalanya menang. Pak, ini uli jennya, disitu saja sambil wawancara hobrol saja. Terima kasih telah menonton!